Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andriza Di channel Kalimla Sport Pusat Senapan Angin Kaliber 45 Halo dulu pediler bagaimana kabarnya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini kita akan Melakukan tes FPS pada Senapan Gejeluk DWP Apollo Ini nah jadi seperti ini Untuk tampilan dari senapan Gejeluk Apollo ini menggunakan popor gamu Dengan warna hitam ya Yang terbaru dari senapan Gejeluk Apollo ini sudah Dilengkapi dengan kupler pengisian Dulu pediler jadi Dulu pediler untuk pengisian Anginnya lebih mudah tinggal dicolokkan Saja tidak perlu menggunakan Kupler tambahan oke mantep jadi Seperti itu untuk OD nya Yaitu ini OD 25 Menggunakan manometer ya dulu pediler Jadi bisa dilihat manometernya ada Di bagian bawah senapan disini ya Untuk kapasitas Kapasitas angin dari senapan ini bisa diisi Hingga 2700 PSI ya menggunakan bahan dari Kuningan ya untuk larasnya OD nya 9 ya Oke jadi di kesempatan kali ini kita tes FPS nya sedikit berbeda ya Jadi untuk tes kali ini kita akan coba Setiap tarikan ada 4 sesi ya Jadi ada 2500 PSI 2000 PSI 1500 PSI dan 1000 PSI ya Jadi Masing-masing tarikan akan kita coba Di 4 Angin tersebut Jadi tujuannya Dulu pediler biar bisa Tahu nanti Di angin Sisa angin yang segini itu Tarikan 1, 2, 3, 4, 5 itu Dulu pediler bisa dapatkan di angka Berapa FPS Oke jadi seperti itu ya dulu pediler Semoga dulu pediler Paham dengan video kali ini ya dulu pediler Oke jadi pastikan dulu pediler Tonton terus videonya sampai akhir Oke dulu pediler di percobaan pertama Ini sekarang anginnya sudah kita isi 2500 PSI ya Oke jadi seperti itu kita tarik 1 dulu di percobaan kali ini Oke Kita tarik 1 Oke 1.800 ya Oke jadi seperti itu Untuk tarikan 1 di 2500 PSI Kita sekarang lanjut di tarikan 2 Oke sekarang anginnya sudah saya isi ulang 2500 PSI Kita coba di tarikan 2 1037 PSI Sekarang kita lanjut di tarikan 3 Oke dulu pediler sekarang anginnya sudah saya isi ulang 2500 PSI Kita akan coba di tarikan 3 Eh ulang Ulang 1, 2, 3 Oke 1.000 1.054 Oke sekarang kita lanjut di tarikan keempat Oke lor Sekarang anginnya sudah saya isi ulang lagi 2500 PSI Kita akan coba di tarikan 4 1, 2, 3, 4 1048 fps Oke selanjutnya kita akan coba di tarikan 5 Oke lor, sekarang anginnya sudah saya isi ulang lagi 2500 PSI Kita akan coba di 5 tarikan 1, 2, 3, 4, 5 151 fps Oke jadi kayak gitu ya dual bediler Sekarang kita akan lanjut di 2000 PSI Oke sekarang angin sudah di 2000 PSI ya dual bediler Nah jadi seperti ini Oke kita coba di tarikan 1 935 Oke jadi seperti itu Sekarang kita lanjut di tarikan kedua Oke yang sekarang anginnya sudah ada di posisi 2000 PSI Kita coba di tarikan 2 988 fps Sekarang kita lanjut di tarikan ketiga Oke lor, sekarang anginnya ada di 2000 PSI Kita akan tarik di 3 tarikan 1, 2, 3 878 fps Oke jadi seperti itu Kita lanjut di tarikan keempat Oke lor, sekarang anginnya ada di 2000 PSI Kita akan coba di tarikan 4 1002 fps Oke jadi seperti itu Kita lanjut di tarikan 5 Oke lor, sekarang anginnya ada di 2000 PSI Oke lor, sekarang anginnya ada di 2000 PSI Coba akan kita tarik 5 tarikan 1, 2, 3, 4, 5 998 fps Oke jadi seperti itu Itu tarikan 5 di 2000 PSI Sekarang kita lanjut di angin 1500 PSI Oke lor, sekarang angin 1500 PSI Oke sekarang kita ada di angin 1500 PSI Oke lor, jadi seperti itu Kita tarik 1 Oke, jadi seperti itu Untuk 1500 di tarikan 1 Kita lanjut di tarikan 2 Oke, untuk sekarang Anginnya ada di 1500 PSI Kita coba di tarikan 2 922 FPS Kita lanjut di tarikan ke 3 Oke, sekarang anginnya ada di 1500 PSI Kita akan coba di tarikan 3 834 FPS Oke, jadi seperti itu Untuk angin di 1500 PSI Di tarikan 3 Kita lanjut di tarikan ke 4 Oke, sekarang anginnya ada di 1500 PSI Oke, kita akan timbak di tarikan 4 923 FPS 923 FPS Kita lanjutkan di tarikan 5 Oke, sekarang anginnya ada di 1500 PSI PSI Kita akan tarik di 5 tarikan 2, 3, 4, 5 923 FPS Oke, jadi itu untuk di 1500 PSI Untuk percobaan selanjutnya Kita akan coba di 1000 PSI Oke, sekarang anginnya tinggal 1000 PSI Ya dulu pediler Kita coba di tarikan 1 827 Oke, jadi itu untuk 1000 PSI Tarikan 1 Kita lanjut di tarikan 2 Oke, sekarang anginnya tinggal 1000 PSI Oke, dulu pediler Sekarang anginnya tinggal 1000 PSI Kita coba di tarikan 2 823 FPS Oke, jadi seperti itu Oke, jadi seperti itu dulu pediler Oke, jadi seperti itu dulu pediler Untuk di tarikan 2000 FPS Oke, lor, sekarang anginnya ada di 1000 PSI Kita akan coba di tarikan 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 828 FPS Oke, jadi seperti itu Kita lanjut di tarikan ke 4 Oke, untuk sekarang anginnya ada di posisi 1000 PSI Coba kita tembak di tarikan 4 1, 2, 3, 4 770 FPS Oke, jadi seperti itu Kita lanjut di tarikan 5 Oke, jadi seperti itu Oke, lor, sekarang anginnya ada di 1000 PSI Jadi seperti ini Ini anginnya 1000 PSI Kita akan tarik 5 tarikan 1, 2, 3, 4, 5 812 Oke, jadi itu tadi Untuk semua hasil tesnya Sekarang akan kita coba Untuk bacakan hasilnya Nah, jadi itu tadi, lor Untuk pengetesan di 2500 PSI 2500 dan juga 1000 Kita tarik 1, 2, 3, 4 dan juga 5 Oke, sekarang kita coba bacakan Yang pertama Angin di 2500 PSI Nah, di sini dulu pediler Bisa mendapatkan hasil FPS di angka 1000 FPS ya dulu pediler Karena datanya menunjukkan semuanya ada Di angka 1000 ke atas Dengan tertingginya Yaitu 1054 FPS ya Jadi seperti itu Untuk di angin 2500 PSI ini Kalau dulu pediler Ingin mendapatkan hasil Yang maksimal Dulu pediler Tarik di Tarikan 3, 4 Dan ataupun 5 ya Dulu pediler Jadi itu silahkan Untuk disesuaikan saja Jadi untuk data yang tampil di sini Dulu pediler bisa mendapatkan hasil Yang maksimal Di tarikan 3, 4 Ataupun 5 ya Karena tarikan 2 dan 1 itu Sedikit turun Untuk di Tekanan 2500 PSI Walaupun masih Di atas 1000 FPS Lanjut Kita bacakan Angka yang di 2000 PSI ya Nah, di sini dulu pediler Bisa mendapatkan Hasil Di antara ring 900an Sampai 1000 ya Di sini ada menunjukkan 878 ya Jadi antara ringnya itu segitu 800an Sampai 1000 FPS Untuk di 2000 PSI ini Dulu pediler Bisa tarik Ditarikan 4, 3 Ataupun 2 ya Karena Hasilnya Ketika kita tarik di 5 Itu tidak menunjukkan Perubahan yang signifikan ya Dulu pediler Buang-buang angin Di tarikan 5 Walaupun tarikan 4 Itu sudah lebih dari cukup Jadi Kita lebih Pilih yang Efisien saja Daripada kita buang-buang angin Karena hasilnya Tidak begitu jauh ya Jadi Di 2000 PSI Dulu pediler Bisa tarik Di tarikan 2 3 Ataupun 4 Seperti itu Sekarang kita coba Bacakan di 1500 PSI Nah, di sini Dulu pediler Bisa mendapatkan hasil Di 800-900 FPS Dimana Tertingginya Itu ada Di 973 FPS Di angka 1500 PSI Ini dengan Angin yang tersisa Tinggal dikit Dulu pediler Cukup Hanya tarik 1 2 Ataupun 3 Dulu pediler Jadi tidak perlu Tarik 4 5 Pas ada Anginnya 1500 PSI Karena Daripada buang-buang angin Hasilnya juga tidak banyak Untuk FPS Jadi lebih baik Kita tariknya Itu 1 saja Cukup 2 Ataupun 3 Seperti itu Nah, sekarang Kita bacakan Terakhir Yang angka 1000 PSI Nah, di sini Dulu pediler Bisa dapatkan Hasil di 800-700 FPS Jadi Ringnya Itu seperti itu Dimana tertingginya Yaitu 828 Jadi di sini Di Angka 1000 PSI Ini Hasilnya itu Tidak beda jauh Tarikan 1 Tarikan 2 3 4 5 Itu Mirip-mirip Untuk angkanya Jadi kesimpulan Yang ada di 1000 PSI Ini Dulu pediler Cukup tarik 1 saja Itu sudah Sangat cukup Dulu pediler Jadi tarik 1 itu Sudah mewakili FPS Dari Keseluruhan Tarikan 2 3 4 5 Jadi daripada Buang-buang angin Tarikan 1 saja Sudah lebih dari cukup Untuk yang ada Di 1000 PSI Oke Jadi seperti itu Dulu pediler Jadi Harapan dari video ini Dulu pediler Bisa tahu Waktu angin Itu tersisa berapa Ditarikan berapa Itu efektif Dan efisiennya Itu seberapa ya Jadi 2500 Kita tarik 1 itu Efektif gak Efisien gak Tarikan 5 nya itu Berapa Jadi kayak gitu ya Dulu pediler Jadi seperti itu Untuk hasil tesnya Jadi apabila Dulu pediler Berminat Untuk mendapatkan Senapan gejeluk DWP Apollo ini Bisa Dulu pediler Dapatkan Dengan harga Rp 1.900.000 Dulu pediler Sudah bisa Mendapatkan Senapan gejeluk OD25 ini Dengan Kupler Yang sudah Include Jadi Dulu pediler Untuk pengisian Anginnya Itu lebih mudah Daripada Menggunakan Model Dread Dulu pediler Jadi langsung Dicolokkan Ke pompa BCP Dan juga Sudah dilengkapi Dengan Manometer Sebagai penanda Sisa angin Yang ada Di senapan Ini Jadi Untuk sistem Pembeliannya Dulu pediler Bisa menggunakan Transfer Atau bisa Menggunakan COD Transfer Atas nama Anriza Asmi Yahya Ada di Bank BRI Ataupun Bank BCA Ataupun Bisa Menggunakan Sistem COD Jadi Dulu pediler Tinggal Pilih Senapan Gejeluk DWP Apollo ini Kita kirimkan Ke rumah Dulu pediler Jadi nanti Bayarnya Bisa langsung Ke korenya Oke Jadi seperti itu Oke sekian dulu Untuk video kali ini Seperti biasa Apabila Dulu pediler Suka dengan Konten-konten kami Dukung kami Dengan cara Klik tombol like Dan subscribe Dan apabila Ada pertanyaan Langsung saja Tuliskan pertanyaan Dulu pediler Di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Andriza Kalimah Sport BDN Stay Kalimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa